Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah matangin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, arah matangin membawa saya yang menuju kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Kisah datang dari seorang istri yang begitu berbaktik pada suaminya. Menerima kenyataan dengan lapang dada dan ada kemauan untuk merubah keadaannya karena beliau sadar profesinya sebagai penjahit bantal tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Mengetahui pesannya, ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi sekarang chicos ke mari werp Kakak pada masa borangan, tangkarkan ini di sini untuk masuk. Mula-mula, tapi kita untuk untuk dapat dapat buat makanan mobil klik pada kesan beberapa jahitnya pasti juga. Assalamu'alaikum, ingin bertemu dengan Ibu Rosnelly, Ibu sendiri ya. Nama saya Ibu Rosnelly, umur saya 37 tahun, kerjaan saya menjahit, menjahit sarung bantal, sehari 20 biji, ongkosnya 1.500, jadi penghasilan saya sehari 30 ribu. Ini suaminya, ini siapa? Ini siapa? Oh kakak, coba suaminya bisa keluar nggak Pak? Bisa kuat berjalan tidak? Coba Pak dibantu. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Dan raya depan. Ini Bapak kencinya sampai harus memakai ini? Tari perut. Intinya disini saya minta Bapak sama Ibu cerita sejujur-jujurnya saja, ya. Ini Bapak bisa kecelakaan, itu kronologisnya seperti apa awalnya Pak? Awalnya saya mau berangkat kerja, terus ada yang menyinggau saya pelan saja, terus ada motor dari belakang ngilip, ngilip. Yang kustang motornya, sama motor yang saya naikin, terus motor saya jatuh ke kiri, saya ini jatuh ke kanan. Bapak jatuh ke kanan, terus? Langsung ke kolong truk. Langsung ke kolong truk Pak. Sudah satu tahun setengah ini. Ini karena tergesek oleh aspal atau Bapak ada dilindas atau bagaimana Pak? Yang ini kena aspal juga, lantaran tadinya tulang petisnya kan patah, kontong keminya bocor, jadi dioperasi selama 20 hari, empeksi. Saya cukup prihatin dengan apa yang menimpa Bapak nih tragedinya, bersabar saja Pak. Yang namanya musibah kan tidak ada yang tahu ya, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan musibah tersebut. Mungkin ini adalah sebuah ujian untuk Bapak bisa terus ikhlas ya, mempertumbuh rasa ikhlas, mempertumbuh rasa sabarnya. Pasti Bapak merasa di rumah ini kok saya sebagai laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa, karena Bapak sakit kan. Tapi selama ini apakah sang istri ada mengeluh ketika Bapak enggak bekerja hanya di rumah saja? Enggak. Enggak ada? Ibu Resneli, Ibu apa mata pencariannya? Saya jahit sarung bantal. Ibu samping saya enggak apa-apa. Saya ada di sarung bantal. Penjahit sarung bantal. Sarung bantal. Itu ya, saya lihat ada sebuah mesin jahit. Ini pendapatannya berapa, Bu? Sehari 20 elai, 20 biji. Nah, 20 elai itu berapa rupiah yang bisa Ibu dapatkan? 20 elai, ongkosnya 1.500. Iya. Jadi 20, jadi 30 ribu, Pak. 30 ribu. Ya, sehari 30 ribu. Ini sewa rumah berapa sebulannya, Bu? Rumahnya 800, listriknya 200, jadi sejuta sebulan. Sejuta? Iya. Berarti untuk pendapatan Ibu saja tidak cukup, dong? Tidak cukup, Pak. Tetangga selalu selalu membantuin saya makanan, lauk-lauk, berdas. Berarti Ibu bersyukur, punya tetangga, masih baik. Saya bersyukur, Pak. Pada Allah, orang-orang yang disikirkan sini membantuin saya. Tapi Ibu jangan terlena dengan kebaikan yang mereka berikan. Iya. Tetap itu bersifat sementara. Iya. Bersifat untuk supaya Ibu mempunyai waktu, supaya Ibu punya pekerjaan yang lebih baik lagi. Iya. Suami sudah sakit selama satu setengah tahun. Ibu, gimana perasaan yang suami tidak bisa bekerja? Gimana? Sedih ya, Pak. Sedih, saya tidak bisa bekerja. Lalu, apa lagi, Bu? Sedih suami tidak bisa bekerja selama satu setengah tahun. Jadi Ibu jadi puang-punggung keluarganya. Di puang-punggung, ya. Harus memberikan air susu Ibu kepada anaknya masih kecil. Anak saya sakit-sakitan, Pak. Sudah empat bulan sakit mulu. Bapak kena kecelakaan. Jadi saya hamil tiga bulan dua minggu. Jadi ke rumah sakit mulu saya balap-balik. Jadi... Jadi... Pasti bingung ya, Bu? Bingung. Bingung lupa. Saya hamil bagaimana lagi. Anak saya sekolah, Pak. Sekolah dikasih orang sepeda. Malah sepedanya diambil sama orang yang di jalan kaki. Polak-balik. Rodanya aja yang diambil dua-duanya. Sepedanya masih ada itu, Pak. Di situ. Ini anak saya sekolah. Kelas lima SD. Yang nomor dua belum. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya tidak menyangka loh. Ternyata Ibu mempunyai... ...perjalanan hidup yang cukup berat. Kalau Ibu seorang laki-laki, menurut saya wajar-wajar saja menghadapi ini. Tapi Ibu adalah seorang perempuan. Seorang Ibu... Harapan Ibu apa saat ini? Harapan Ibu? Harapannya apa, Bu? Bapak bisa jualan. Jualan minuman. Kopi. Di depan rumah jualannya? Soalnya kan Bapak bisa kerja yang berat. Terus apalagi, Bu, harapannya? Iya. Anak selalu diberikan kesehatan. Iya, kesehatan. Cuami sehat biar cepat sembuh. Ibu punya... Anak sehat sebuah. Ibu juga punya penghasilan yang cukup. Supaya anaknya bisa tetap sekolah. Ibu bisa membagikan anaknya. Bisa memberikan sepeda yang baru. Iya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Saya membagikan sepeda, Pak. Kesian ya. Sekolah. Bapak pulang, jalan. Pergi jantung. Bapak pulang, pergi sekolah, jalan. Panas-panas. Ujan-ujan anak saya sekolah, Pak. Bapak apa harapannya? Bapak harus bersyukur mempunyai istri seperti ini. Ini istri sangat baik. Dan tentunya sang pencipta masih sayang sama Bapak dan Ibu sampai detik ini juga. Masih dikasih umur panjang, masih dikasih kesempatan lagi. Betul. Ibu tadi bilang kesempatan. Saya setuju sekali. Nama kita itu paling penting adalah kesempatan. Ya. Ajudan! Lihat saya, Bapak dan Ibu. Ibu yang sabar, jangan sedih terus. Bapak juga. Jangan lemas, walaupun Bapak lagi sakit. Pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah ini. Lalu bisa menghasilkan uang. Walaupun hanya sedikit, tidak apa-apa. Yang penting halal ya. Maka dari itu, saya ucapkan kepada Ibu Rosaneli. Berhasil mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik sekali, Ibu. Jadi tolong dihabiskan. Terima kasih. Makasih nyok buah Iya Jangan sedih lagi ya bu ya Ibu, kayaknya tangannya kerem Kerem ya? Coba Bentar Coba ya Kerem ini dia Ada minyak gak? Bentar ya, bentar ya Gak ada minyak Iya ini gak mau lurus tangannya Gini dulu Tarik nafas dalam-dalam Nyebutin Ibu, ibu rejeki dari Allah ya bu ya Ibu gak boleh sakit Ibu harus menangbangkit Iya Saya kuat Insya Allah saya kuat Biar menangat bu Iya Minta doanya bapak ya pak ya Ibunya biar bisa pasarnya Ibu harus kuat ya Ibu harus kuat ya Ibu harus kuat ya Ibu harus kuat ya Silahkan dipegang Makasih pak Iya Nanti ibu di pasar akan ditemani oleh timekeeper saya Angel Dan satu anggota BRIMOB Bapak Ari Iya Angel akan membantu semaksimal mungkin Iya Supaya ibu membeli barangnya itu akurat Yang paling penting ya Iya Bapak Ari akan bertugas untuk menjaga keamanan Selama ibu di pasar Iya Ibu tidak perlu khawatir Konsentrasi saja sama di pasar Dari tiap toko ke toko dipikirkan baik-baik Supaya tidak membuang waktu Ada yang mau dititip tidak pak Sama istrinya Oh mau dititip lauk buat buka ya Permintanya cukup sederhana sekali ibu Suami nitip menu untuk berbuka puasa Baik Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga ibu membelajar Ayo Bu Ayo ibu Ayo ibu mau ke pasar mana bu Ibu mau ke pasar mana bu Terima kasih.